Udah Allah sampaikanlah, ilmu yang tidak belajari bukan untuk anak-anak terdapat di mobil Yang kedua, gunakan akal yang Allah Subhanallah berikan untuk menerima ilmu dengan baik Maka semua yang ada di sini, yang belajar, yang sekolah, yang menuntut ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya Ingin jadi apa? Keluar dari sini, tanamkan cinta-cinta, ingin jadi ulama, jadilah ulama yang kibat Jadilah ulama yang istirahat Saya pernah tanya anak kecil, di Bandung sana ada anak kecil masyarakat, mungkin umurnya kecil 4 tahun Saya tanya, mau jadi apa? Dia bilang, saya mau jadi dokter ulama Saya mau jadi dokter ulama, dokter juga ulama juga Karena bapaknya seorang dokter, ibunya seorang dokter Anaknya sering halir majlis bersama kita Kalau ditanya, mau jadi apa? Mau jadinya dokter ulama Ini cinta-cinta Makanya saya ajak semuanya, ayo tanamkan cinta-cinta Gunakan akal kita dengan baik Gunakan dengan sebaik-baiknya Jangan sampai kita kehabisan akal atau kehilangan akal Orang, kalau sudah hilang akalnya hancur itu Dua dari manusia, kalau hilang hancur itu Pertama manusia, kalau hilang akamanya hancur itu Kedua manusia, kalau kehilangan akal hancur itu Zaman kita sekarang hidup Di mana orang diarahkan akal-akalnya untuk melakukan sesuatu yang tidak manfaat Kita bisa lihat Di media sosial Di internetnya, di rumah televisinya, acara televisi Sengaja memfokuskan akal kita Untuk hal-hal yang tidak manfaat Padahal subhanallah Kalau kita gunakan akal kita dengan baik Kita bisa menjadikan ikhidro Allah Menciptakan sesuatu, membuat sesuatu Dan orang-orang kita hebat Pemuda-pemudi kita hebat Kalau mereka bersungguh-sungguh hebat Apa yang tidak bisa? Mereka bisa lakukan, mereka bisa buat Mereka bisa menciptakan Apalagi di negeri kita, di Indonesia bisa Bukan tidak bisa Coba sengaja orang-orang kafir Menjadikan akal kita itu terarah kepada hal-hal yang tidak manfaat Sibuk anak-anak kita dengan game handphone Ada di antara anak kita yang hari-harinya tidak bisa lepas dengan handphone Sibuk anak-anak kita dengan video Youtube Sibuk anak-anak kita dengan yang lain Berapa banyak anak-anak muda di luar sana Yang karena handphonenya meninggalkan sholat Ini sudah kehabisan akal Kehilangan akal Kehilangan agamanya Makanya saya berharap dari Satri-satri wajib yang ada di potong Kita bersyukur Alhamdulillah Bersyukur kita Kalau jadikan akal kita ada di sini Kita bisa berada di ilmu Dan cari keahlian, cari kebisaan Tanamkan Saya di potong, saya satrinya cuma 10 orang Tapi saya akan jadikan keahlian Jadi mereka nanti keluar dari pondok Tidak musik, memikirkan urusan dunia Mereka punya kebisaan keahlian Dan itu memang sudah diajarkan Dari jawaban Nabi Adam Nabi Adam diutus oleh Allah Ke atas buka bumi Allah ajarkan keahlian Dari wayah Allah ajarkan Nabi Adam Seribu keahlian Dipilih oleh Nabi Adam apa? Nabi Adam pintar bertanak Jangan malu kalau kita pintar bertani Pintar menang Nabi Nuh Pengrajin kayu yang hebat Tugas di darwah Nabi Nabi Nuh punya keahlian Pengrajin kayu yang hebat Sejarah memuktikan Kalau Nabi Nuh bukan Pengrajin kayu yang hebat Nabi Nuh gak akan mampu Membuat barterah yang besar Nabi Idris Menjadi setiap hebat Nah itu disebutkan dalam sejarah Makanya kita bangga Kalau anak-anak muda Punya keahlian Saya kemarin ke Martaburan Ke Kalimantan Saya jumpa sama anak muda Umurnya belum 20 tahun Ya lulusan important Datang ke saya Dan bilang Habib Boleh gak saya berikan Habib hadiah Apa Nanti saya jahitkan jubah Seperti Habib punya Saya bilang boleh Untuk gratis Boleh Boleh Subhanallah Sebelum salat Jumat Saya mau buntah Jumat Di Banjar Baru Waktu itu menginap Di Martabura Di Kabupaten Banjar Pas mau berangkat Dia bilang Ya sudah Habib Saya ukur badannya Diukur badan saya Saya sambil dia ukur Saya tanya Kapan selesainya Saya tanya Saja ada apa Selesainya Sebab Saya besok Sabtu Pulang ke Jakarta Karena dia Tenang saja Hati Cuma saya bilang Nanti kalau belum selesai Kirim saja Pakai paket Ya siap Habib Subhanallah Saya hadir Putbah Jumat Selepas selanjutnya Jumat Dia pun tak makan Selepas tidak makan Ada satu majlis Ada satu majlis Pulang kurang lebih Setengah lima sore Saya sampai Tempat saya menginap Anak muda itu Sudah ada disini Dan dia bilang Habib ini juga Sudah jadi Bisa dipakai Nanti malam Untuk majlis Saya tahu Dia bilang Masya Allah Saya minap Baru Kurna dipagi Sore Sudah selesai Hebat Anak muda Mungkin umurnya Sebenarnya 19 tahun Kan hebat Luar biasa Pertama hebat Tepat Pukul pagi Sorry Sudah selesai Saya jahit Tidak ada Tiga bulan Sudah selesai Sudah selesai Menjahitnya Luar biasa Tapi ini Subhanallah Anak muda Bangga Saya yang kedua Anak muda Masya Allah Punya kreativitas Punya kreativitas Punya kreativitas Punya kreativitas Nanti saya ingin Ajar Sayur Satu-satri Kalau kita punya kreativitas Punya kreativitas Kalau nanti Guru-guru Kita pimpin Pondok Diberkreativitas Amin Ya Rabbah Amin Saya kemarin Ada bicara Salah satu Abai Di Bobor Dia punya Pondok Santrinya Semua Berkreativitas Sampai Menalam Sampai Bertani Sampai Menghasilkan Bulu kita Tugatau Amin Adil Punya kondok Saya pernah Bantu Mengajar Di kondok Beliau Belum Mengajar Diberkreativitas Masya Allah Punya usaha Bertahan Kamu sendiri Punya usaha Jawa Diajak Sampirnya Pertama Membantu Berjuang Tanda orang burung Kedua Menjadi Kahlian Ketika Suatu saat Kita keluar Dari kondok Kita Menjaga Misal Kita Punya Kehadiran Yang Bisa Kita Buat Kita Lakukan Dan itulah Yang akan Mengodok Berusaha Kehidupan Kita Biaya Kehidupan Karena saya Mengajak Tanamkan Pemikiran Kita Biasanya Kalau Di Pondok Itu Anak Anak Kerajin Sampai Memasak Nyitungnya Jadi plastik Sampai Tau Benar Ngondok Tuga Sampai 11-12 Sampai Kadang Kita Ya Allah Mau Muci Batu Air Sabun Teman Kita Ambil Apa Bukan Kreatif Apa Yang Bisa Dilakukan Tapi Semoga Ini Manfaat Kalau Kita Gunakan Akal Kita Dengan Baik Dima Saya Gajikan Contoh Kalau Akal Kita Gunakan Dengan Baik Setiap Masalah Kita Jumpai Solusi Sekarang Terjadi Banyak Masalah Masalah Kusibah Kusibah Yang Terjadi Seperti Marib Ban Jenti Kalimantan Saya Bila Kalau Akal Kita Gunakan Dengan Baik Pasti Solusi Kalau Didiarkan Tidak Solusi Contohnya Kemarin Di tempat Saya Di Jakarta Awal Pertama Ramai Isu Corona Di tempat Saya Tidak Boleh Seperti Jumat Saya Tidak Tahu Kalau Diajik Tempat Saya Tidak Boleh Walaupun Memang Ada Adillah Yang Hidup Kasyihah Bajuri Disebutkan Kasyihah Bajuri Menyebutkan Salah Satu Algar Jumat Boleh Ma'ah Tapi Kita Punya Masalah Kita Dari Allah Kalau Bukan Lari Kepada Allah Kalau Bukan Datang Kepada Allah Siapa Yang Memberit Pertolongan Jujur Demi Allah Virus Corona Tidak 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 Bisa Menolong Kita Harta Bisa Menolong Berapa Banyak Orang Kaya Meninggal Karena Corona Jabatan Bisa Menolong Berapa Banyak Orang Jabatan Tinggi Meninggal Karena Bupati Mokil Wali Kota Dokter Bisa Menolong Dokturnya Meninggal Yang Bisa Menolong Kita Hanya Satu Allah Makanya Kita Harus Kembali Kepada Allah Solusi Masalah Ini Kembali Kepada Siapa Yang Bertampak Berallah Baka Beri Jalan Keluar Jujur Tidak Diberikan Musibah Balak Bencana Melayakan Ulah Kita Sendiri Nampak Jelas Kerusakan Kehancuran Di Buka Bumi Dengan Apa Dengan Ulah Tangan Kita Sendiri Banjir Dimana Mana Pohon Yang Kita Bang Yang Faham Mengambil Hasil Batu Batu Hasil Daripada Tampang Tapi Mereka Tampang Tapi Kalau Akal Digunakan Dengan Baik Pasti Menjumpai Solusi Akhirnya Subhanallah Ada yang Menggunakan Akalnya Dengan Baik Jumpai Dengan Solusi Boleh Salat Jum'at Tapi Salat Jarang Jarang Kalau Disini Gak Ada Di Depat Saya Solat Jarang Jarang Sekali Kali Main Di Jakarta Jadinya Dimana Solat Jarang 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 Walaupun Kadang Saya Bingung Waktu Solat Jarang Jarang Naik Mobil Berbelapan Ngomong Corona Ada Solat Di Mobil Bingung Saya Tiba-tiba Tiba-tiba Masjid Datang Saya Habib Boleh Enggak Pemurus Masjid Kita Botol Saya Bila Boleh Silahkan Saya Mungkin Tiga Orang Tiga Orang Gaduh Hampir Setengah Masjid Kita Botol Dan Pas Foto Semuanya Semuanya Tidak Ada Jarang Makanya Saya Bingung Bidak Kalau Sehat Kita Tidak Pakai Ngomong Corona Ada Di Foto Apa Di Solat Tapi Itu Solusi Saya Beri Contoh Lari Pertama Ramai Corona Sudah Cita Masjid Di Tempat Saya Kompleks Semua Menyiapkan Tempat Cici Tangan Sampai Setiap Rumah Menyiapkan Tempat Cici Tangan Tiba-tiba Ada Dokter Bilang Cici Tangan Kalau Keram Yang Pakai Putaran Keram Pakai Tangan Itu Buka Tangan Orang Tangan Virus Menular Akhirnya Apal Digunakan Ketemu Solusi Sampai Cucian Cucian Tangan Di Beberapa Tempat Mereka Tidak Pakai Lagi Tanah Untuk Komplek Tidak Hanya Tapi Kaki Dibencet Keluar Air Ini Akal Kalau Dimudakan Tidak Tidak Kita berpesan anak-anak muda keluar dari pondok Kita tahu ilmu, kita paham ilmu, kita belajar ilmu Jangan kita merasa, kita balik kembali Tawabuklah dengan ilmu yang kita punya Sedawalah sampaikanlah Ilmu yang kita belajari bukan untuk bahan pergembangan Ilmu yang kita belajari bukan untuk membenarkan diri kita Tapi untuk apa? Memperbaiki hidup kita dan memperbaiki hidup orang lain Ini ilmu yang kita belajar Hancurlah orang memanahkan ilmu itu hanya untuk kehebatan-kehebatan Atau untuk keabatan, atau untuk perdebatan Hancur ilmu Orang-orang soleh mencari ilmu bukan untuk ilmu Tapi mencari ilmu untuk memperbaiki keadaan Ayo Akhirnya saya ajak, ayo perubah mulai sekarang Agar kita digunakan dengan baik Tapi itu masih jadi setiap masalah Apa yang bisa kita lakukan, lakukan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!